Kitab Nehemiah pasal 9 Berpuasa dan bertobat Pada hari yang ke-24 bulan itu atau tanggal 10 Oktober orang-orang berkumpul lagi untuk mengadakan upacara lain Kali ini mereka berpuasa dan memakai kain karung serta menaruh tanah di kepala mereka Mereka menjauhkan diri dari semua orang asing Hukum-hukum Allah dibacakan dengan nyaring kepada mereka selama seperempat hari dan selama seperempat hari lagi mereka bergantian mengakui dosa-dosa mereka serta kejahatan nenek moyang mereka Semua orang sujud menyembah Tuhan Allah mereka Beberapa orang Lewi berdiri di atas panggung memuji Tuhan Allah dengan nyanyian-nyanyian gembira Mereka adalah Yesua Bani, Kademiel, Sebannya Buni, Serebia, Bani, dan Kenani Pengakuan para imam dan orang Lewi Lalu para pemimpin orang Lewi berseru kepada orang banyak Berdirilah dan pujilah Tuhan Allahmu karena ia hidup dari kekal sampai kekal Pujilah namanya yang mulia Nama yang ditinggikan melebihi segala puji dan hormat Para pemimpin acara ini ialah Yesua, Kademiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebannya, dan Petahya Kemudian Imam Ezra berdoa Hanya Engkaulah Allah Engkaulah yang telah menjadikan langit dan angkasa raya Bumi dan lautan Serta segala sesuatu di dalamnya Engkaulah yang memelihara semua itu Dan semua malaikat di surga menyembah Engkau Engkau adalah Tuhan Allah Yang telah memilih Abram Dan membawa dia keluar dari Urkasdim Serta mengganti namanya menjadi Abraham Karena ia setia kepadamu Engkau membuat perjanjian dengan dia Bahwa Tanah Kanaan Het, Amori, Feris, Yebus, dan Girgasi Akan kau berikan kepada dia Serta keturunannya untuk selama-lamanya Sekarang engkau telah menepatinya Karena engkau selalu setia pada janjimu Engkau melihat kesusahan dan penderitaan nenekmu yang kami di Mesir Dan engkau mendengar jeritan mereka dari seberang laut merah Engkau mengadakan mujizat-mujizat yang besar melawan Fir'aun Dan semua pegawainya serta seluruh rakyatnya Karena engkau tahu betapa kejamnya orang Mesir memperlakukan nenekmu yang kami Namamu dimuliakan sampai hari ini Karena perbuatanmu yang tidak dapat dilupakan itu Engkau membelah laut untuk umatmu Supaya mereka dapat menyeberang melalui tanah yang kering Kemudian engkau membinasakan musuh-musuh mereka di dalam laut Seperti batu mereka terbenam di bawah air yang dahsyat Engkau memimpin nenekmu yang kami dengan tiang awan pada siang hari Dan dengan tiang api pada malam hari Supaya mereka tidak tersesat Engkau telah turun ke atas gunung sinai Dan berbicara kepada mereka dari langit Dan memberikan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang benar Dan ketetapan-ketetapan Serta perintah-perintah yang baik Juga hukum-hukum mengenai hari sabat yang kudus Dan engkau berpesan melalui Musa, hambamu Agar umatmu menaati semua peraturan, hukum, perintah, serta ketetapan itu Engkau memberi mereka roti dari langit pada waktu mereka lapar Dan air dari bukit batu pada waktu mereka haus Engkau menyuruh mereka masuk dan menduduki negeri yang telah kau janjikan Dengan sumpah kepada mereka Tetapi nenekmu yang kami tinggi hati dan keras kepala Mereka tidak mau mendengarkan perintah-perintahmu Mereka tidak mau taat dan tidak peduli akan mujizat-mujizat yang telah kau lakukan bagi mereka Sebaliknya, mereka memberontak dan mengengkat seorang pemimpin Untuk membawa mereka kembali kepada perbudakan di Mesir Tetapi engkau adalah Allah yang maha pengampun Pengasih dan penyayang Tidak cepat marah Penuh kasih dan kemurahan Engkau tidak membuang mereka Walaupun mereka telah membuat sebuah patung anak lembu Dan berkata Inilah Allah kita Dialah yang telah membawa kita keluar dari Mesir Mereka berdosa dalam banyak hal Dan melakukan penghinaan yang sangat besar terhadapmu Tetapi Dalam kemurahanmu Engkau tidak meninggalkan mereka Di padang gurun Tiang awan memimpin mereka dari hari ke hari Dan tiang api Menjadi penunjuk jalan pada malam hari Engkau menyuruh rohmu yang baik untuk mengajar mereka Dan engkau tidak berhenti Memberi mereka roti dari langit Dan air untuk menghilangkan dahaga Selama 40 tahun Engkau memelihara mereka di padang gurun Dan selama itu Mereka tidak kekurangan suatu apapun Pakaian mereka tidak menjadi usang Dan kaki mereka tidak menjadi bengkak Lalu engkau menolong mereka Menaklukkan banyak kerajaan Dan bangsa yang besar-besar Dan engkau menempatkan umatmu Di setiap negeri Mereka menduduki negeri Raja Sihon dari Heshbon Dan Raja Ok dari Basan Engkau memperbanyak jumlah bangsa Israel Menjadi seperti bintang-bintang di langit Dan membawa mereka ke negeri yang sudah kau janjikan Kepada nenekmu yang mereka Engkau menundukkan penduduk semua negeri di hadapan mereka Bahkan Raja-Raja Kanaan Serta rakyatnya pun Tidak berdaya sama sekali Umatmu merebut kota-kota yang berbenteng Dan tanah-tanah yang subur Mereka menduduki rumah-rumah Yang diperlengkapi dengan barang-barang yang baik Dan tempat-tempat penyimpanan air Dengan kebun anggur Kebun zaitun Dan pohon buah-buahan lainnya Sehingga mereka makan sampai kenyang Dan bersenang-senang menikmati segala berkatmu Sungguh pun demikian Mereka tidak taat dan berontak terhadap engkau Mereka membuang hukummu Membunuh nabi-nabi yang memperingatkan mereka Agar kembali kepadamu Dan mereka melakukan banyak perkara yang jahat Karena itu Engkau menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka Tetapi dalam kesusahan mereka itu Mereka berseru kepadamu Dan engkau mendengar mereka dari surga Lalu dalam kemurahanmu Engkau mengirimkan penyelamat-penyelamat Yang membebaskan mereka dari musuh-musuh itu Tetapi Ketika keadaan sudah menjadi baik Umatmu kembali berbuat dosa Dan sekali lagi Engkau membiarkan musuh menaklukkan mereka Sungguh pun demikian Apabila umatmu kembali kepadamu Dan berseru meminta tolong kepadamu Maka engkau mendengar dari surga Dan dalam kemurahanmu yang ajaib itu Engkau membebaskan mereka Engkau menghukum mereka Agar mereka balik kepada hukum-hukummu Meskipun mereka sudah seharusnya menaati hukum-hukummu Mereka tinggi hati Dan tidak mau mendengar Mereka terus memberontak dan berbuat dosa Bertahun-tahun Engkau sabar terhadap mereka Dengan rohmu melalui para nabi Engkau memperingatkan mereka Tentang dosa-dosa mereka Namun mereka tetap tidak mau mendengar Sekali lagi engkau membiarkan bangsa kafir Menaklukkan mereka Tetapi dalam kemurahanmu yang besar Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali Atau meninggalkan mereka sampai selama-lamanya Engkau lah Allah yang maha pengasih dan penyayang Dan sekarang Ya Allah yang maha besar Yang kuat dan dahsyat Yang kami hormati Engkau yang setia kepada janjimu untuk melimpahkan kasih dan kebaikanmu Janganlah segala kesusahan yang telah kami alami Kau anggap tidak berarti Kesusahan yang besar telah menimpa kami Raja-raja kami Para penguasa Para imam Para nabi Dan nenekmu yang kami Ya Seluruh umatmu Sejak Raja-Raja Ashur berkuasa atas kami sampai sekarang Setiap kali engkau menghukum kami Engkau berlaku sangat adil Besar sekali dosa yang telah kami lakukan terhadapmu Sehingga apa yang kami alami Adalah sudah sepantasnya Raja-raja Para penguasa Para imam Serta nenekmu yang kami Tidak menaati hukum-hukummu Dan tidak mempedulikan perintah-perintahmu Dan peringatan-peringatanmu Mereka tidak menyembah engkau Sungguh pun engkau telah melakukan hal-hal yang sangat ajaib Dan melimpahkan kebaikanmu kepada mereka Engkau memberikan kepada mereka Tanah yang luas dan subur Tetapi mereka tidak mau meninggalkan kejahatan mereka Kini Kami menjadi budak di tanah yang kaya Yang keberikan kepada nenekmu yang kami Budak di tengah-tengah segala kelimpahan ini Hasil tanah yang subur ini Jatuh ke tangan Raja-raja yang kau biarkan menguasai kami Karena dosa-dosa kami Mereka berkuasa atas tubuh kami Serta ternak kami Dan kami harus melayani mereka Menurut kehendak mereka Kami sangat menderita Perjanjian ditanda tangani Karena itu Sekali lagi Kami berjanji untuk melayani Tuhan Kami bersama-sama dengan para penguasa Orang-orang Lewi Dan para nabi Membubuhkan nama kami Pada perjanjian ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!